Shalom Aleichem Saudara-saudari, hari ini kita bicara mengenai alam gaib Judulnya mempesona, mengintip alam gaib Mungkin diantara saudara-saudari, anak-anak juga ada yang ngadi sudah punya pikiran-pikiran Oh, mengintip alam gaib, berarti kita hari ini diajari nonton kuntilanak Kita diajari nonton gendruwo, gerandong dan sebagainya Ya, kalau itu ada di pikiranmu, singkirkan jauh-jauh Kita tidak mau belajar seperti itu, tetapi mau belajar seperti ini kira-kira Di dalam masyarakat kita, ada banyak hal mengenai alam gaib yang sering kita dengar Pertanyaan pertama adalah, Pastor Romo, alam gaib itu ada apa enggak? Itu kan pertanyaan pertama Apakah kita orang katolik itu tahu ada alam gaib atau tidak, Pastor? Pertanyaan pertama dijawab dengan sangat yakin Alam gaib itu ada, nyata, senyata-nyatanya Sebab apa? Gereja katolik punya kredo Kredo itu syahadat Syahadat panjang atau nama resminya syahadat Nikea Konstantinople Itu aku kutipkan di sana Kredo itu iman kepercayaan gereja katolik dalam syahadat Nikea Konstantinople Ayo kita baca bersama-sama dalam bahasa Latin Satu, dua, tiga Tenang, bahasa Latin itu dibaca seperti bahasa Indonesia, tidak sulit Jadi dibaca seperti yang tertulis Ayo kita baca sama-sama Kredo in unum deum patrem omnipotentem faktorem celi etere visibilium omnium et invisibilium Terjemahnya apa? Terjemahnya ini mari kita membacanya bersama-sama Ya kita baca bersama-sama Aku percaya akan satu Allah Bapak yang maha kuasa Pencipta langit dan bumi Dan segala sesuatu yang apa? Kelihatan Dan tidak kelihatan Jadi alam gaib itu ada di dalam kredo kita Alam gaib ada di dalam syahadat iman kita Karena jelas sekali bahwa Bapak Allah yang maha kuasa itu pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan Yang kelihatan itu sesuatu yang jasmani Jasmani badan kita Alam semesta yang kelihatan ini Gunung, sawah, danau, apa segala macam itu kelihatan Bintang-bintang itu kelihatan Tanah, batu itu kelihatan Pastor Bayu kelihatan apa enggak? Ya meskipun agak gelap ya tetap kelihatan ya Ini jasmani Maka yang kelihatan Yang tidak kelihatan itu bahasa Arabnya gaib Gaib itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada Maka jawaban pertama jelas Alam gaib itu ada Tetapi sayangnya begini saudara-saudariku Kita ini kan orang katolik tidak hidup sendirian di Indonesia ini Kita orang katolik hidup di tengah masyarakat yang plural Plural itu apa? Macam-macam agama Macam-macam budaya Dan iman kepercayaannya Sayangnya Begini sayangnya Sayangnya Ilmu kita mengenai alam gaib Pemahaman kita mengenai alam gaib Mengenai alam yang tidak kelihatan itu Sangat banyak dipengaruhi Justru bukan oleh ajaran gereja katolik Tetapi oleh masyarakat sekitar kita Oleh adat budaya Adat budaya Jawa Adat budaya Chinese Adat budaya Batak Adat budaya Flores Dan segala macam adat budaya Juga pengaruh agama-agama lain Dan sekarang yang paling hebat adalah pengaruh Televisi Wah Mata batin Ya kan Begitu kan Ya kan Dulu ada Dunia lain Nah ini sedikit banyak Atau malah banyak Tidak hanya sedikit Justru mengendap dalam pikiran kita Sehingga cara kita menalar Ilmu kita tentang alam gaib Berasal dari tayangan-tayangan seperti itu Yang tidak semua cocok dengan iman katolik Maka tujuan pada malam hari ini Mengintip alam gaib Maksudnya adalah Bagaimana ajaran gereja katolik Mengenai alam yang tidak kelihatan Atau alam gaib itu Sehingga kalau ada fenomen Fenomen itu manifestasi Manifestasi fenomen itu apa Gejala-gejala Atau kejadian-kejadian Yang nanti mungkin kita hadapi Atau pernah kita hadapi Kita bisa menalarnya Menurut ajaran gereja Sehingga tidak salah jalan Banyak orang karena pikirannya salah Kalau pikiran sudah salah Pengetahuan sudah salah Umumnya langkah yang diambil Tidak benar Kalau pikiran dulu benar Kalau pengetahuan benar Menilai sesuatu itu bisa benar Contoh ini dalam kehidupan sehari-hari Anak kecil atau orang Yang tidak punya pengetahuan Kalau ular itu berbahaya Ada ular kobra Dia pikir ini Es kopior Lalu dia pikir ini Ada anak tidak tahu Bahwa ular berbahaya Pengetahuannya salah Maka ular kobra diajak main-main Itu lucu sekali Mati dia Karena pengetahuannya salah Maka langkah yang diambil Ini contoh simpel Untuk menggambarkan Kalau orang pemahamannya salah Biasanya nanti langkah yang diambil Dan aku melihat Sebagai imam Kadang-kadang miris sekali Karena mengenai dunia gaib Tidak sedikit orang katolik Yang salah Mengambil langkah Sehingga Bertentangan dengan firman Tuhan Dan yang lebih berbahaya Sampai-sampai orang membuat Suatu persekutuan Dengan kuasa jahat Menggunakan kuasa jahat Menggunakan kuasa setan Menggunakan kuasa iblis Dikira kuasa Tuhan Karena tidak tahu Ular dikira mainan Padahal ular berbahaya Itu contoh dari pengetahuan yang salah Maka hari ini Dengarkan baik-baik Nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan Sekarang ilmunya dulu Gereja katolik ngajarin apa Nanti kalau sudah tahu Segala pertanyaan gampang Sebenarnya jawabannya Kita baca sama-sama kitab kejadian Sama-sama kita baca Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Allah pencipta itu jelas Ini tidak usah perlu diperdebatkan lagi Di bagian pertama Alkitab Dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi Ada pemahaman yang tidak lengkap Begini Kitab kejadian Kitab kejadian dalam Alkitab Itu menceritakan penciptaan yang kelihatan Jadi jangan salah Jadi jangan salah Kitab kejadian dalam Alkitab Halaman-halaman pertama dalam Alkitab Itu menceritakan Allah Yang menciptakan dunia yang kelihatan Jadi jangan dikira itu awal banget Sebelum penciptaan langit dan bumi Sudah ada penciptaan Sebenarnya Hanya tidak diceritakan dalam Alkitab Jadi itu memang betul-betul awal sekali Tetapi awal dari apa yang kelihatan Maksudnya alam dunia ini Tetapi apa yang tidak kelihatan Diciptakan sebelumnya Apa yang tidak kelihatan Diciptakan sebelumnya Yuk kita baca bersama-sama Ini ajaran gereja katolik Dari KGK Ada yang tahu KGK itu apa? Katekismus gereja katolik Katekismus itu ajaran gereja katolik Ya gereja kita yang tercinta Jadi itu ajaran gereja katolik Nomor 327 Ajaran itu diberi nomor-nomor Sehingga kita bisa tahu Pokok-pokok iman apa yang mau kita pengen tahu Baca sama-sama Satu, dua, tiga Pengakuan iman konsili lataran keempat Mengatakan Allah mengadakan pada awal segala waktu Sekaligus dua ciptaan dari ketidakadaan Yang rohani dan yang jasmani Yaitu malaikat dan dunia Dan sesudah itu Yang manusiawi Yang boleh dikatakan Sekaligus terdiri dari roh dan badan Ini ajaran gereja katolik jelas Jadi ciptaan yang disebut Di dalam Alkitab dan tradisi suci Dua macam Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Istilahnya yang rohani Rohani berwujud roh maka tidak kelihatan Jasmani berwujud fisik maka kelihatan Manusia itu rohani atau jasmani? Pertanyaanku manusia itu rohani atau jasmani? Manusia rohani atau jasmani? Manusia rohani atau jasmani? Jangan salah Manusia itu makhluk Dua alam Yaitu sekaligus rohani Sekaligus jasmani Manusia yang tanpa roh namanya mayat Betul apa? Betul Manusia yang tanpa roh namanya mayat Manusia yang tanpa badan namanya jurik Jadi harus lengkap Kalau kamu mau disebut manusia Ini roh membayu manusia apa bukan? Manusia Karena ada rohnya Yang membuat bisa hidup bisa ngomong ini Ada badannya yang kelihatan ini Coba kalau rohnya dicabut Tuhan lagi ngomong Sudara Saya langsung jadi mayat Atau badannya tidak ada Bayangkan roh membayu tidak ada Tiba-tiba suara Saudara Saudari Hihihi Itu bukan manusia Maka dikatakan jelas Manusia dikatakan terdiri dari roh dan badan Jadi anda itu makhluk dua alam Jadi manusia itu gampangnya makhluk jasmani Sekaligus makhluk gaib Anda itu gaib sebenarnya Ada yang bisa baca pikiran saya? Pikiran saya itu gaib Karena tidak ada yang bisa baca Sebelum saya omongkan dengan mulut Yang adalah jasmani Mulut ini jasmani Bisa ngomong Ini jasmani Mulutku yang bergerak ini Menyuarakan pikiranku Tetapi pikiranku itu gaib Tidak bisa ada orang yang bisa baca Sampai aku menggerakkan Mulutku untuk bicara Halo saudara-saudari Kamu bisa mendengarkan Tapi sebelum aku ngomong Aku gaib Karena pikiran tidak ada orang yang bisa menjangkau Jadi ini dipahami dulu Penciptaan dua Jasmani Rohani Rohani lebih dulu baru jasmani Manusia kedua-duanya Ada rohaninya dan jasmaninya Dan lengkap Kalau tidak lengkap itu bukan manusia Seperti sudah kukatakan tadi itu Nah kita lihat bagannya Kita lihat bagannya Tidak kelihatan ya Mungkin lampu yang bagian depan Bisa dimatikan Supaya lebih terlihat Tapi sebenarnya itu hanya Merangkum tadi itu Manusia Yang paling kanan satu Itu perbatasan Itu sebenarnya jelas Hanya menggambarkan Supaya lebih gampang dipahami Jadi yang rohani Dan yang jasmani Manusia itu kedua-duanya Menyatu Jasmani dan rohani Mari kita baca sama-sama Bahwa ada makhluk rohani Tanpa badan Yang oleh kitab suci Biasanya dinamakan malaikat Adalah satu kebenaran iman Kesaksian kitab suci Dan kesepakatan tradisi Tentang itu bersifat Nah Jadi penciptaan itu begini Perhatikan ini penting sekali Untuk memahami nanti Jadi Tuhan ketika Menciptakan langit dan bumi ini Menciptakan yang kelihatan ini Menciptakan manusia setelahnya Sebelumnya Tuhan sudah menciptakan Makhluk rohani Yaitu siapa? Malaikat Jadi makhluk rohani Itu namanya Malaikat Itu ciptaan Tuhan Sebelum menciptakan dunia ini Jadi sebelum menciptakan bumi Tuhan sudah menciptakan malaikat Malaikat itu seperti apa? Penggambarannya Kita akan lihat lagi dengan lebih jelas Mari kita lihat Ayo kita baca sama-sama Kalau engkau menanyakan kodratnya Maka ia adalah roh Kalau engkau menanyakan jabatannya Maka ia adalah Berarti malaikat itu roh Sebelah kanan itu fotonya Bisa kelihatan? Sebelah kanan itu foto malaikat Bisa kelihatan? Hanya orang beriman yang bisa melihatnya Tentu saja tidak mungkin kelihatan Karena malaikat adalah roh Mau di foto pakai foto yang super canggih sekalipun Mau kamera ini untuk motret malaikat Tidak bisa karena malaikat Itu roh Roh berarti tidak punya wujud Roh berarti tidak punya raga Roh berarti tidak punya badan Malaikat tidak ada badannya Karena malaikat adalah ciptaan rohani 100% spiritual 100% roh Bagaimana menggambarkannya roh Tidak bisa digambarkan Tidak bisa dibayangkan Karena roh itu tidak bisa di Hirup Tidak bisa Dilihat juga gak bisa Apalagi diintip Mau setengah mati juga gak bisa ngintip malaikat Karena malaikat adalah roh Ini pertama Semoga ditangkap urutan penciptaannya Awal Tuhan menciptakan Yang roh Roh ciptaan itu namanya malaikat Baru nanti kemudian Tuhan menciptakan Langit dan bumi Isinya terakhir manusia Yang merupakan campuran Yang rohani itu Yang jasmani itu Jadilah kita manusia Kalau kita sekarang Membuat suatu Rangkuman singkat Malaikat itu roh 100% Batu 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 itu Jasmani 100% Tanah Jasmani 100% Tapi manusia Roh dan Jasmani Menyatu Dalam Satu orang Yaitu kita Manusia ini Urutannya jelas ya Malaikat diciptakan Paling awal Baru dunia ini Diciptakan yang kedua Kemudian ketiga Manusia Sebagai ciptaan terakhir Disebutnya Puncak ciptaan Tuhan Yang diceritakan Dalam Alkitab Hanyalah penciptaan Alam dunia Dan Manusia Penciptaan malaikat Tidak diceritakan Dalam Alkitab Tetapi diceritakan Di dalam Tradisi Suci Gereja Jadi tentang Alam gaib Paham dulu Tentang ini Alam gaib ini Harus kita pahami Supaya nanti Kita paham Bagian selanjutnya Yuk kita baca bersama-sama Dari KGK 330 Sama-sama Sebagai makhluk Rohani Murni Mereka Mempunyai Ajaran gereja bagian ini Menggambarkan malaikat itu Seperti apa Akal budi dan kehendak Maksudnya begini Akal budi itu pikiran Pikiran Berarti malaikat Bisa berpikir Batu bisa mikir Apa engga Batu tidak bisa mikir Batu itu mau Hari ini kita taruh disini Sampai akhir jaman Kalau gak ada yang mindahin Dia tetap disini Gak ada kok batu Aduh Disini terlalu panas Saya pengen mandi Terus dia jalan ke toilet Itu gak ada Tidak ada batu bisa berpikir Akal budi itu pikir Pikiran Jadi malaikat bisa berpikir Dan pikiran malaikat Ya kira-kira seperti Pikiran kita Tetapi dalam bentuk yang lebih canggih Mentok canggihnya Tidak bisa kita bayangkan Karena pikiran malaikat Lebih canggih daripada pikiran manusia Yang kedua kehendak Kehendak itu keinginan Jadi selain bisa berpikir Malaikat juga bisa punya keinginan Pengen kesana Pengen kesana Pengen kesana Bapak ibu punya kehendak Apa tidak Pasti punya Contohnya Tadi pada waktu masuk Dari pintu utama Kemudian melihat tempat yang kosong Ada kehendak Ah Mau duduk disana Di bagian paling depan Supaya bisa melihat Pastor Bayu yang ganteng itu Contohnya ya Ah Aku pengen duduk yang di belakang sana Karena aku agak capek hari ini Kalau ngantuk sampai ngorok Biar enggak ketahuan Contoh yang lain Ada kehendak Pengen duduk disana Pengen duduk disana Pulang dari sini Pengen beli sate Nah itu kehendak namanya Lebih bagus beli sate Promo Bayu diberi Nah itu lebih bagus lagi Ini kehendak ya Jadi malaikat punya akal budi Pikiran Dan pikiran malaikat luar biasa Pikiran malaikat jauh-jauh Lebih canggih daripada kita Maaf pakai bahasa yang Menggambarkan Malaikat yang paling bodoh sekalipun Ini gambaran ya Ini gambaran Tidak ada malaikat yang bodoh Ini gambaran Malaikat yang paling bodoh sekalipun Jauh lebih pandai Daripada manusia yang paling pinter sejagat Karena malaikat tidak membutuhkan Barang fisik Kita Kita Punya pikiran Tapi pikiran kita Membutuhkan benda fisik Yaitu otak Yaitu jaringan-jaringan syaraf Maka kalau syarafnya rusak Orang disebut syarab Itu kan miring Pikirannya ada Tetapi gak nyambung Gak connect Bahasa Jermanya Koplak Pikirannya ada Sebenarnya pikirannya ada Tetapi alat yang untuk menyambungkan Pikirannya ada Yang untuk ngomong Yang untuk nyambung Membaca situasi Menanggapi situasi Konslet Bendanya konslet Karena berupa Apa namanya Jaringan-jaringan syaraf Maka kalau ada manusia Dipukul kepalanya Tung Dia lupa Saya siapa Kenapa saya disini Hei Kamu siapa Ada amnesia dan sebagainya Itu karena Benda fisiknya Yaitu yang berupa Otak dan jaringan-jaringan rusak Pikirannya ada Tapi malaikat tidak punya otak Dalam arti Tidak punya otak Dalam arti tidak ada Organ otaknya Tapi mereka punya pikiran Itulah kenapa Pikiran malaikat Jauh lebih canggih Daripada pikiran kita Karena tidak Memerlukan Jaringan-jaringan Otak Dalam Badan mereka Yang tidak punya badan Jadi malaikat punya Dua hal Punya kehendak Berarti bisa milih Malaikat bisa milih Kalau punya kehendakan bisa milih Ke kiri Atau ke kanan Punya pikiran Berarti bisa menilai Ini lurus Ini belok kiri Ini belok kanan Itu maksudnya Yang kedua Sifat yang kedua Dari malaikat Personal dan Immortal Apa maksudnya Pastor Apa maksudnya Romo Personal itu begini Berkeperibadian Berkeperibadian itu Saya Dan Pastor Made Jelas beda Meskipun Sama-sama botak Jadi itu namanya Berkeperibadian Personal itu begitu Saya Dan orang lain Berbeda Ada identitasnya Ada Sifat-sifatnya Yang tidak sama Saya Dengan Pastor Markus Suradi Berbeda Dengan Bapak Ibu Yang di depan ini Beda-beda semua Jangankan kok Saya dan orang lain Bahkan orang yang Kembar sekalipun Berbeda Mau kembar identitas Itu orangnya tetap berbeda Itu namanya Personal Ada keperibadiannya Batu personal Apa tidak Batu tidak personal Batu tidak ada Batu ketemu kenalan Hei namamu siapa Itu tidak ada Batu tidak personal Batu itu ya batu saja Tidak ada Pribadi Batu itu tidak ada Mangga juga tidak ada Mangga bergelantung Terus ngobrol mereka Siapa namamu Mangga yang ini Naksir Mangga yang itu Tidak ada Yang bisa naksir Itu manusia Yang punya pribadi Jadi cowok-cowok Naksir sama cewek Itu karena punya pribadi Tapi pasir Tidak ada yang naksir Dengan yang lain Itu maksudnya Personal Nomor dua Immortal Apa maksudnya Immortal Tidak bisa mati Immortal Itu tidak bisa mati Jadi sekali Malaikat Diciptakan Malaikat Tidak mati Sebenarnya Sama seperti kita Kita ini Sekali diciptakan Roh kita Tidak bisa mati Kalau disebut Manusia mati Sesungguhnya Apanya yang mati Badan jasmaninya Itulah yang mati Jadi kalau manusia mati Itu manusia tidak mati Orangnya Pribadinya Tidak mati Artinya Rohnya Tetap hidup Tetapi yang mati Badannya Kalau romo bayu Mati Contohnya Diumumkan RIP Pastur Yohanes Istimur Bayu Haji Tuhan Berikanlah Istirahat Tuhan Berkatilah Pastur bayu Yang telah Modar ini Yang modar itu kan Badan saya Bodiku ini Yang mati Tapi aku Tidak mati Tidak ada orang Mati itu Sesungguhnya Mati tidak ada Yang mati Badannya Itulah yang mati Bahasa Indonesia Kan punya kata yang bagus Meninggal dunia Meninggalkan dunia ini Meninggalkan itu kan pergi ke tempat lain Berarti masih ada Ini bahasa Indonesia Bagus sekali sebenarnya Bahasa Indonesia punya ungkapan yang bagus Meninggal dunia Meninggalkan dunia yang ini Dunia yang fisik ini Nah itu istilahnya Jadi malaikat Ada empat hal yang harus diperhatikan Tentang malaikat Malaikat berarti makhluk rohani Tidak punya badan Empat hal tadi apa Bagian pertama Punya akal budi Dan kehendak Pikiran dan bisa milih Kehendak itu maksudnya Nomor dua Personal Dan imortal Personal artinya Kepribadian Punya pribadi Imortal artinya Tidak bisa mati Sekali diciptakan Dia abadi Karena mengambil sifat abadi Dari Tuhan sendiri Yang adalah roh Diceritakan dalam Alkitab kan jelas sekali Allah itu roh Jadi Allah tidak Tidak bisa dilihat Karena roh Seperti malaikat juga Bagian berikutnya Ayo kita baca Bersama-sama Ini kesaksian Dari Alkitab Dari Injil Luka Sama-sama kita baca Sebab mereka Tidak dapat Mati lagi Mereka Karena mereka Mereka telah Perhatikan kalimat pertama Mereka tidak Dapat Mati Sama Seperti apa Malaikat Jadi ini perkataan Alkitab Malaikat tidak bisa mati Jelas sekali Dinyatakan Dalam Injil Yang aku kutip Di bagian depan Mereka tidak dapat mati lagi Sama Seperti malaikat Yang tidak Dapat Mati Karena imortal Sifatnya Jadi ini bagian Yang perlu kita tahu Mengenai dunia roh Nah sejak kapan Malaikat ada Ayo kita baca Sama-sama Dari KGK 332 Bersama-sama kita baca Mereka ada Sejak penciptaan dunia Dan sepanjang Seluruh sejarah Keselamatan Mereka Mengabarkan Keselamatan Dari jauh Dan dari dekat Dan Untuk Perhatikan Yang dicetak warna kuning Sejak kapan Malaikat ada Sejak Penciptaan dunia Artinya Malaikat sudah ada Pada saat dunia ini Diciptakan Berarti Malaikat Diciptakan lebih dulu Mereka melihat Dunia Diciptakan Jadi gampangnya Begitu Malaikat melihat Ketika dunia ini Dibuat Malaikat melihat Ketika manusia Dibuat Malaikat melihat Ketika Adam dan Hawa Diciptakan Oleh Oleh Allah kita Jadi urutannya Makin jelas lagi Sekarang ya Malaikat ada pada Awal Makhluk rohani Mereka melihat Dunia diciptakan Sudah ada Sejak Penciptaan dunia Bagian berikutnya Ini urutan Penciptaan Tidak terlalu jelas Tidak terlalu jelas ya Tapi itu jelas ya Aku mengulang saja Tadi itu Bagian paling kiri Perhatikan bagian paling kiri Penciptaan malaikat Yang rohani Roh murni Tidak ada badan Tidak bisa dilihat Itu pertama Diciptakan Nomor dua Diciptakan Yang ada gambar bumi Penciptaan dunia Yang jasmani Benda-benda Makhluk-makluk Tanaman Binatang Terakhir Bagian paling kanan Penciptaan manusia Menggabungkan dua unsur Yang jasmani Yang rohani Diblender jadi satu Jadilah manusia Yaitu kita Keturunan Adam Manusia Pertama Ini dulu Jadi kalau mengintip Alam gaib Kita perlu tahu Alam gaib itu Malaikat Yang rohani itu Malaikat Kapan mereka diciptakan Sebelum penciptaan dunia Apa sifat-sifatnya Punya kehendak Punya akal budi Personal Artinya punya pribadi Immortal Artinya Tidak dapat mati Jadi kalau ada pertanyaan Saudara-saudari Bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak Malaikat bisa dilihat Apa engga Tidak bisa Malaikat punya hidung Apa engga Tidak punya Malaikat punya tangan Apa engga Tidak punya Malaikat punya kepala Engga Tidak punya Malaikat punya perut Sikspit Engga Tidak punya Malaikat punya otak Apa tidak Tidak punya Tidak punya otak Tetapi punya pikiran Loh ini hebatnya Jadi tidak punya otak Itu belum tentu Tidak punya pikiran Loh ya Kalau manusia Tidak punya otak Pasti tidak punya pikiran Karena pikiran manusia Ada dijalankan Melalui otak Kan begitu Tapi untuk Malaikat tidak perlu otak Karena Malaikat Makhluk rohani Sampai disini Apakah ada yang jelas Sampai disini Apakah ada yang jelas Apakah ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Dipersilakan Sebelum lanjut Ke bagian berikutnya Ya ada Dua pertanyaan Satu dua tiga Silahkan Diberi mikrofon oleh Panitia Supaya bertanya Salam malam Ini yang saya tanyakan Ini pastur Alam gaib itu Ada yang kelihatan Dan tidak kelihatan Terus Kalau kita lihat Alam gaib Oh ini alam gaib Kita gak tahu tuh Alam gaibnya Yuk kita panggil Yang akhirnya Kelihatan Bla 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 Ini bisa goyang Bisa jalan gitu Begitu juga mungkin Dengan gereja Di gereja ini Suatu alam gaib Identik dengan alam gaib Adalah memanggil sesuatu Dengan ritual Kita pertanyakan lagi Gereja pun ada Suatu ritual Inilah tubuh dan darahku Yang kukurban Dengan untukmu Maaf nih pastur ini Saya kutip Ini satu Ini perjalanan kita Setiap minggu Ini ritual Terus kita kembali lagi Ke alam gaib Mereka kesana tuh Tujuan dia minta Tuh ke gereja tuh Minta Sama-sama minta Nah ini pertanyaan saya Kira-kira begitu Pertanyaannya apa pak Pertanyaannya Sama gak pastur Sama gak maksudnya Nah kita ada alam gaib nih Gereja dengan alam gaib ini Tuh kita sama-sama minta Oke baik Tuh kita juga ada ritual Sama apa enggak Ya Pertanyaan itu saya jawab nanti Karena Intinya belum Kalau langsung saya jawab Sekarang nanti bingung Nanti saya jawab Bagian terakhir Karena Ini dulu Pokok intinya Kita pegang dulu Baru nanti bisa sampai sana Ditunda dulu Jawaban saya pak ya Silahkan Baik pastor Cik Baik pastor Saya mau nanyakan Tadi dikatakan bahwa Malaikat tidak kelihatan Ya Bagaimana dengan Penampakan-penampakan Malaikat Baik Ini bagus Ini masih nyambung Nanti saya jawab sekarang Kalau ini Bapak Saya jawab tapi nanti pak ya Kalau saya lupa Saya diingatkan Ini Masih nyambung Pastor mengatakan Malaikat Bukan pastor mengatakan Gereja mengatakan Yang saya katakan Malaikat tidak bisa dilihat Nyatanya Ada penampakan Malaikat Orang bisa melihat Malaikat Bahkan di toko rohani Dijual patung Malaikat Santo Mikael Wah pakai pedang Ada sayapnya Kesana-kesana Kok itu kok bisa ada Romo Nah sebenarnya Begini ceritanya Malaikat Makhluk rohani Tidak bisa kelihatan Tetapi untuk Keperluan manusia Keperluan kita Keselamatan kita Penjagaan Untuk kita Malaikat Sesekali Menampakan Diri Dalam wujud Jadi Tetapi itu Bukan Badan Malaikat Karena tidak punya Badan Jadi gampangnya Begini Namamu siapa? Henry Jadi Malaikat Tidak punya Badan Tetapi dia Bisa seperti Membentuk Badan Seketika Menciptakan Badannya Sendiri Seketika Saat itu Tapi dia Bisa berganti Ganti wujud Jadi suatu Kali dia Menampakkan diri Sebagai seorang Yang gagah Banget Sixpack Otot Dimana-mana Bisa Malaikat Mikael Misalnya Menampakkan diri Dalam wujud Seperti manusia Yang kekar Tapi di saat Lain Malaikat Yang sama Contohnya Mikael Bisa Menampakkan diri Dalam wujud Yang Feminine Itulah Kenapa Penggambaran Malaikat Tidak pernah Seragam Ada Malaikat Yang digambarkan Kekar Sekali Ada Malaikat Yang digambarkan Wajahnya Seperti wanita Karena Malaikat Memang Tidak Punya Badan Kalau Malaikat Bisa Dilihat Itu Karena Satu Dia Berkehendak Supaya Orang Bisa Melihat Dia Kemudian Yang kedua Dia Membuat Wujud Sementara Apakah Ditangkap Membuat Wujud Sementara Tapi Itu Bukan Badannya Kalau Kita Kan Kelihatan Ini Tidak Sementara Ini Kita Pakai Ini Terus Sampai Mati Kalau Malaikat Membuat Wujud Sementara Ilang Lagi Nanti Kapan Bisa Membuat Wujud Yang Lain Yang Berbeda Sama Sekali Apakah Cukup Jelas Cukup Jelas Di belakang Tadi Aku Lihat Silahkan Bertanya Selamat Malam Saya Cuma Mau Menyambungkan Apa Yang Ditanya Sama Brother Hendry Yang Tadi Nah Itu Berarti Kalau Misalkan Ada Terjadi Beberapa Kali Penampakan Malaikat Di Alkitab Itu Berarti Sifatnya Penampakan Itu Aja Thank you Betul Di dalam Alkitab Terjadi Beberapa Penampakan Malaikat Contoh Dalam Kitab Yang Bernama Kitab Tobit Cerita Paling Jelas Cerita Paling Jelas Mengenai Malaikat Yang Menampakan Wujudnya Dalam Alkitab Tersimpan Dalam Satu Kitab Satu Kitab Tidak Main-main Dari Awal Sampai Akhir Yaitu Kitab Tobit Dalam Kumpulan Deuterokanonika Nanti Pulang Dibuka Kitab Tobit Disitu Rafael Menampakan Diri Dalam Wujud Seorang Laki-laki Yang Menemani Tobias Yang Menemani Tobias Sehingga Dia Sampai Mendapatkan Istri Dan Apa yang Diutus Oleh Papanya Dapat Berhasil Maksud Maksud Maksudnya Ketika Malaikat Menampakan Diri Dia Seperti Meminjam Wujud Gitu Saja Suatu Saat Yang Lain Dia Bisa Menampakan Diri Dalam Wujud Yang Berbeda Tidak Sama Wajahnya Contoh Sekarang Rafael Menampakan Diri Kepada Orang Disini Dalam Wujud Pastor Bayu Yang Jelek Ini Berapa Hari Kemudian Dia Bisa Menampakan Diri Kepada Orang Lain Dalam Wujud Seperti Pastu Suradi Yang Lebih Kecil Mungkin Suatu Kali Menampak Diri Dalam Wujud Seperti Adir Raya Tapi Sekali Lagi Itu Bukan Raga Malaikat Tetapi Itu Perwujudan Dia Membentuk Badan Itu Sementara Nanti Ilang Lagi Bukan Badan Yang Dipakai Seperti Manusia Yang Terus Setiap Hari Seperti Ini Semoga Cukup Jelas Ada Lagi Bagian Ini Silahkan Disana Ada Pertanyaan Kemudian Ibu Di Depan Tema Ini Akan Lebih Jelas Kalau Ada Banyak Pertanyaan Ini Sebenarnya Intinya Kalau Kita Pegang Pertanyaan Cukup Mudah Untuk Dijawab Silahkan Mohon Disebutkan Namamu Supaya Aku Tahu Siapa Kamu Selamat Malam Pastor Nama Saya Andreas Hiryanto Saya Tertarik Tadi Manusia Adalah Sifat Manusia Dia Mempunyai Roh Dan Sifatnya Rohani Dan Jasmani Bagaimana Dengan Hewan Roh Apa Dengan Hewan Kemudian Sewaktu Dia Mati Jasmani Kelihatan Rohnya Kemana Pastor Terima Kasih Rohnya Kemana Baik Pertanyaan Pertama Aku Jawab Terakhir Sekarang Pertanyaan Kedua Sebenarnya Ini harus Ada Tema Lain Yang Judulnya Dunia Orang Mati Nanti Kapan Kapan Ngomong Itu Tema Lain Rohnya Kemana In short Singkatnya Rohnya Kembali Kepada Tuhan Menghadap Pengadilan Allah Jadi Detik Dimana Orang Meninggal Dunia Roh Pasti Kembali Kepada Tuhan Tidak Mungkin Tidak Dan Mendapatkan Singkat Kalau Diurekan Agak Panjang Mungkin Akan Butuh Tema Lain Tapi Singkatnya Begitu Manusia Mati Badannya Hancur Dimakan Cacing Di Tanah Rohnya Diadili Detik Itu Juga Orang Meninggal Yang Nomor Pertama Yang Kedua Mengenai Binatang Binatang Punya Roh Tidak Mereka Punyanya Jiwa Jadi Kalau Binatang Mati Selesai Tidak Ada Binatang Diadili Oleh Tuhan Itu Tidak Ada Jadi Itulah Perbedaannya Manusia Dengan Binatang Manusia Punya Roh Yang Tetap Hidup Sebagai Inti Kehidupan Tapi Binatang Tidak Punya Tapi Binatang Punya Jiwa Jiwa Sesuatu Yang Membuat Hidup Tapi Hanya Di Alam Dunia Ini Jadi Begitu Hewan Meninggal Dunia Matilah Dia Jiwa Dan Itunya Matilah Dia Tapi Manusia Tidak Itu Perbedaannya Jadi Hidupnya Hewan Dan Hidupnya Manusia Meskipun Sama-sama Hidup Tapi Punya Perbedaan Besar Kita Diciptakan Untuk Kemuliaan Tapi Hewan Tidak Kita Diciptakan Untuk Kemuliaan Makanya Nanti Di akhirat Kita Tetap Ada Tapi Hewan Tidak Apakah Berarti Di surga Tidak Ada Hewan Pastur Itu Rahasia Allah Tapi Bahwa Hewan Diciptakan Hanya Untuk Dunia Ini Mendukung Hidup Manusia Maka Dikatakan Semua Dalam Kekuasaan Mu Pada Saat Diciptakan Supaya Dipelihara Oleh Manusia Itu Jadi Ini Semoga Cukup Jelas Perbedaannya Manusia Dengan Binatang Sama-sama Hidup Tapi Beda Kualitas Kita Kualitas Kemuliaan Ilahi Maka Binatang Tidak Pernah Disebut Diciptakan Menurut Gambar Allah Hanya Manusia Dalam Alkitab Hanya Manusia Dalam Alkitab Yang Diciptakan Menurut Gambar Allah Meskipun Bentuk Bisa Mirip Aku Dan Simpanse Itu Kan Bisa Mirip Sama Monyet Dan Manusia Itu Kan Bentuknya Mirip Tapi Manusia Membangun Peradaban Manusia Membangun Gedung Manusia Membangun Teknologi Sampai Hari Ini Belum Ada Monyet Bikin Apartemen Karena Tidak Diciptakan Untuk Kemuliaan Itu Berbeda Gitu Yang Lain Tadi Disini Aku Melihat Pertanyaan Ibu Ibu Yang Di depan Ya Ibu Silahkan Di depan Dulu Sudah Mulai Muncul Banyak Pertanyaan Mohon Menggunakan Mikrofon Selamat Malam Romo Saya Sylvie Saya Ingin Menanyakan Tadi Romo Sudah Menjelaskan Bahwa Malekat Itu Mempunyai Kehendak Apakah Dia Diciptakan Mempunyai Kehendak Bebas Seperti Manusia Soalnya Malekat Ada Yang Jatuh Yang Kedua Menyambung Pertanyaan Tadi Yang Mengenai Penampakan Malekat Apakah Ini Termasuk Juga Malekat Pelindung Yang Bisa Wujudnya Seperti Orang Yang Dilindunginya Terus Apakah Malekat Pelindung Ini Hilang Ketika Orang Sudah Dewasa Jadi Hanya Pada Anak Anak Terima Kasih Betul Manusia Punya Kehendak Bebas Malaikat Pun Demikian Jadi Karena Diciptakan Dengan Kehendak Yang Dimaksud Adalah Selalu Kehendak Bebas Jadi Malaikat Bebas Memilih Apapun Yang Dia Mau Kita Yang Diciptakan Dengan Gendak Bebas Yang Kedua Malaikat Pelindung Tetap Ada Menemani Kita Mulai Dari Procet Lahir Sampai Kita Menghadap Allah Hanya Anak Anak Itu Lebih Murni Anak Anak Itu Lebih Suci Tanpa Dosa Maka Kadang Bisa Ketawa Dia Bisa Mungkin Melihat Sosok Malaikat Kalau Orang Sudah Mulai Gede Sudah Mikir Jorok Sudah Mikir Tipu Sudah Mikir Yang Lain Lain Banyak Dosanya Makin Kita Banyak Dosa Sesuatu Yang Sifatnya Spiritual Makin Sulit Kita Gapai Jadi Bukan Malaikat Pelindung Ilang Tetap Ada Hanya Kita Makin Tidak Bisa Tahu Keberadaannya Tapi Para Kudus Itu Mereka Tahu Keberadaan Malaikat Pelindung Kalau Pengen Tahu Tentang Malaikat Pelindung Masing-masing Caranya Gampang Jadilah Orang Suci Sederhana Sederhana Tapi Sulit Dijalani Begitu Ya Di belakang Tadi Silahkan Pertanyaan Ada Lagi Ini Dulu Baru Kemudian Di belakang Mohon Nama Selamat Malam Nama Saya Agnes Tadi Tadi Diterangkan Kalau Malikat Itu Makhluk Personal Ya Romo Betul Itu Adalah Makhluk Yang Berkepribadian Pertanyaan Saya Apakah Semua Malikat Itu Berkepribadian Baik Baik Dan Karena Ada Yang Bilang Kalau Setan Itu Juga Malikat Terima Kasih Pertanyaan Ibu Saya Tunda Nanti Bagian Berikutnya Ada Jadi Ada Dua Yang Saya Tunda Karena Sampai Kesana Jadi Nanti Saya Jawab Tapi Tidak Sekarang Nanti Kalau Belum Terjawab Ibu Mengingatkan Saya Dengan Bapak Yang Di depan Ya Silahkan Di belakang Malam Romo Nama Saya Vincent Sebelumnya Kalau Pertanyaannya Rada Nyalaneh Maaf Tidak Bapak Kalau Memang Malaikat Itu Sudah Ada Sebelum Kehidupan Di dunia Ini Mungkin Seperti Yang Dijelaskan Tadi Kita Sering Mendengar Kisah Kisah Atau Mitologi Mitologi Tentang Malaikat Yang Mungkin Sama Pertanyaan Tadi Yang Berkepribadian Jahat Lucifer Dan Sebagainya Bagaimana Pendapat Romo Tentang Hal Itu Dan Bagaimana Pendapat Menurut Gereja Katolik Pendapat Romo Mengikuti Pendapat Gereja Katolik Yang Akan Dijelaskan Sebentar Lagi Kalau Begitu Kita Masuk Saja Pertanyaan Yang Lain Simpan Dulu Supaya Langsung Terjawab Beberapa Pertanyaan Bagian Ini Dipahami Dunia Gaib Bagian Ini Kita Lanjut Sekarang Di Bagian Berikutnya Supaya Beberapa Pertanyaan Juga Akan Terjawab Mari Kita Lihat Dari Katekismus Gereja Katolik 391 Mari Kita Baca Bersama Dibalik Keputusan Nenek Moyang Kita Untuk Membangkang Terdengar Satu Suara Penggoda Yang Bertentangan Dengan Allah Yang Memasukkan Mereka Kedalam Maut Karena Iri Hati Kitab Suci Dan Tradisi Melihat Dalam Wujud Ini Seorang Malaikat Yang Jatuh Yang Jadi Gambangnya Gambangnya Ini Begini Awal Mula Tuhan Menciptakan Malaikat Jumlahnya Banyak Sekali Tidak Terhitung Banyak Manusia Tidak Mampu Menghitung Karena Banyak Sekali Malah Seorang Eksorsis Dari Kota Roma Eksorsis Dari Kota Roma Mengatakan Pada Suatu Session Eksorsisme Pengusiran Setan Setan Itu Bicara Karena Pada Saat Itu Yang Merasuki Orang Itu Banyak Sekali Sampai Mengatakan Sudah Mirip Setan Belum Kamu Kalau Bisa Melihat Wujud Kami Kami Bisa Menutupi Matahari Dan Dunia Ini Menjadi Gelap Selama Lamanya Jadi Maksudnya Saking Banyaknya Kalau Seandainya Diwujudkan Satu Setan Satu Badan Manusia Mereka Itu Mampu Menutup Seluruh Matahari Sehingga Matahari Tidak Bisa Kelihatan Sinarnya Saking Banyaknya Ini Gambaran Ini Menurut Kesaksian Eksorsis Kota Roma Bernama Father Atau Romo Gabriel Amorth Dalam Suatu Session Pengusiran Setan Setan Menantang Kamu Jangan Main Main Sama Saya Saya Mampu Berbuat Yang Hebat Sekali Matahari Tak Tutup Sampai Tidak Bisa Bersinar Lagi Karena Saking Banyak Kami Kira Kira Begitu Yang Mau Disampaikan Inti Dari Bagian Ajaran Ini Adalah Awal Mula Tuhan Hanya Menciptakan Malaikat Dan Banyak Jumlahnya Karena Diciptakan Oleh Allah Sebagaimana Kesaksian Alkitab Bahwa Allah Menciptakan Segala Sesuatu Baik Bahkan Alkitab Bagian Terakhir Mengatakan Pada Saat Penciptaan Allah Melihat Bahwa Apa Yang Diciptakan Itu Sungguh Amat Baik Berarti Pada Awal Diciptakan Malaikat Baik Semua Apa Tidak Baik Semua Akal Budinya Kehendaknya Selaras Dengan Kehendak Allah Akan Tetapi Kemudian Di antara Malaikat Itu Ada Yang Ingin Mengungguli Allah Allah Kok disembah Kok Gue Enggak Lo Kenapa Semuanya Menyembah Kepada Dia Lo Aku Siapa Memangnya Aku Kurang Hebat Kita Harus Ingat Malaikat Diciptakan Dengan Segala Kemuliaan Dan Segala Kehebatan Manusia Tidak Ada Apa-Apanya Dengan Malaikat Dalam Kemuliaan Dalam Kehebatan Dalam Kepandangan Dalam Kecanggihan Tidak Ada Apa-Apanya Maka Maka Malaikat Malaikat Diciptakan Mulai Berpikir Memang Hebatnya Tuhan Apa Memangnya Aku Kurang Hebat Itulah Malaikat Yang Kemudian Menjadi Malaikat Yang Jatuh Dalam Dosa Di Dalam Iman Kita Malaikat Yang Jatuh Dalam Dosa Namanya Setan Jadi Setan Itu Adalah Istilah Untuk Menyebut Malaikat Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Nah Ketika Malaikat Jatuh Kedalam Dosa Seluruh Pikirannya Akal Budinya Dan Seluruh Kehendaknya Kemudian 100% Melawan Allah Ketika Diciptakan 100% Kehendaknya Dan 100% Akal Budinya Mendukung Allah Menyembah Allah Mengabdi Allah Tapi Begitu Jatuh 100% Pikiran Akal Budi Dan Kehendak Bebasnya 100% Melawan Allah Itulah Kenapa Setan Selalu Melawan Allah Jadi Setan Itu Istilah Sekali Lagi Maka Kalau Ditanya Tuhan Menciptakan Setan Apa Tidak Ayo Ini Pertanyaan Sulit Loh Ini Tuhan Menciptakan Malaikat Di antara Malaikat Ada yang Jatuh Malaikat Yang Jatuh Dalam Dosa Itulah Kita Sebutnya Setan Jadi Setan Adalah Malaikat Yang Jatuh Dalam Dosa Kemudian 100% Kehendaknya Dan 100% Akal Budinya Melawan Allah Nah Nah Mari kita Lihat Bagian Selanjutnya Supaya Lebih Clear Lagi Nah Ini Gambarnya Yang Sudah Aku Lihat Jadi Yang Diciptakan Sungguh Amat Baik Yang Sebelah Kiri Kuning Senyum Manis Itu Itulah Para Malaikat Yang Diciptakan Tuhan Tradisi Eksorsisme Gereja Katolik Menyatakan Dan Kitab Wahyu Memberi Petunjuk Sedikit Mengatakan Bahwa Sepertiga Dari Jumlah Malaikat Jatuh Dalam Dosa Kabar Baiknya Adalah Tenang Kekuatan Di pihak Allah Masih Dua Pertiga Jadi Jangan Takut Hanya Sepertiga Yang Memberuntak Kepada Allah Meskipun Demikian Kekuatannya Luar Biasa Nanti Akan Sampai Kepada Pertanyaan Bapak Yang Di Depan Juga Jadi Setan Ya Tadi Ada Pertanyaan Bukan Anda Setannya Maksudnya Saya Mengatakan Jadi Setan Adalah Malaikat Yang Jatuh Kedalam Dosa Sehingga 100% Kehendaknya 100% Akal Budinya Melawan Allah Maka Perbuatan Setan Nanti Akhirnya Apapun Perbuatan Itu Hanya Akan Melawan Kuasa Allah Nah Itu Sampai Disini Cukup Jelas Jadi Malam Hari Ini Kita Sekaligus Belajar Asal Muasal Adanya Setan Setan Mereka 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 Tetap Roh Nah Itu Setan Mengenai Setan Bagian Berikutnya Yuk Kita Baca Bersama Sama Sekaligus Nanti Bisa Menjawab Memperkuat Lagi Pertanyaan Ibu Di depan Kita Baca Bersama Sama Kitab Suci Berbicara Mengenai Satu Dosa Para Malaikat Yang Jatuh Jatuh Nya Mereka Dalam Dosa Merupakan Keputusan Bebas Roh Roh Yang Tercipta Ini Yang Menolak Allah Dan Kerajaannya Secara Radikal Dan Perhatikan Kehendak Bebas Lalu Mereka Membuat Keputusan Keputusan Bebas Menolak Tuhan Dalam Dua Sifat Satu Radikal Apa Artinya Radikal Sudah Sudari Radikal Artinya Sampai Ke Akar Akarnya Kata Radikal Itu Berasal Dari Bahasa Latin Radiks Radiks Itu Artinya Akar Jadi Kalau Menolak Allah Sampai Ke Akar Akarnya Tidak Ada Bagian Yang Tersisa Gampangnya Begini Gampangnya Menggambarkan Begini Kalau Manusia Berbuat Dosa Masih Kepikiran Berbuat Baik Apa Enggak Manusia Yang Jahat Masih Punya Sisi Baik Apa Enggak Masih Paling Kurang Mungkin Kepada Anaknya Kepada Istrinya Atau Kepada Orang Jadi Manusia Tidak Pernah Radikal Kalau Menolak Tuhan Manusia Yang Normal Tidak Pernah Radikal Karena Dibalik Kejahatan Manusia Masih Ada Suara Baik Kalaupun Dia Tidak Lagi Mampu Berbuat Baik Paling Kurang Suara Suara Berbuat Baik Kamu Jangan Begitu Sama Suamimu Masa Setiap Hari Diomelin Kan Kasian Suamimu Itu Udah Mukanya Jelek Makin Jelek Lagi Tiap Hari Ada Suara Ini Untuk Ibu Ibu Yang Suka Ngomel Pada Suaminya Ada Suara Kamu Jangan Seperti Itu Sama Istrimu Masa Kamu Maunya Pengen Menang Sendiri Dasar Laki Laki Egois Banget Ada Suara Ini Untuk Bapak Bapak Yang Pengen Menang Sendiri Selalu Masih Ada Berarti Manusia Kalau Berbuat Jahat Tidak Radikal Tapi Berbeda Dengan Setan Setan Radikal Tidak Ada Sedikit Pun Ruang Untuk Allah Dan Kerajaannya Total Menolak Nomor Dua Tetap Tetap Itu Maksudnya Apa Tidak Bisa Bertobat Manusia Sejahat Jahatnya Manusia Masih Punya Kemungkinan Bertobat Apa Enggak Masih Punya Paling Kurang Pas Mau Mati Dia Bertobat Udah Jahat Dimana Mana Terserang Stroke Hampir Modar Ingat Tuhan Tuhan Aku Berdosa Aku Menyesali Dosa Dosa Kua Tolong Panggilkan Pastor Panggilkan Pastor Pengakuan Dosa Akhirnya Modar Dia Dipeti Diberi Rosario Dan Kitab Suci Senyumnya Manis Sekali Sudah Bertobat Jadi manusia Tidak Tetap Itu Maksudnya Tetap Itu Begitu Manusia Kalau Berdosa Tidak Tetap Jadi pada Saat Berdosa Mungkin Dosa Tapi Ingat Sesuatu Dia Takut Mati Ingat Bertobat Akhirnya Tidak Tetap Tapi Setan Setan Berarti Apa Malaikat Yang Jatuh Dalam Dosa Tetap Berarti Mereka Sekali Berbuat Dosa Selama Lamanya Tetap Berbuat Dosa Tanpa Ada Pertobatan Sedikitpun Jadi Tidak Ada Setan Bertobat Itu Tidak Ada Kalau Manusia Bapak Bapak Bertobat Selingkuh Dengan 99 Orang Apakah Ada Orang Seperti Itu Ya Mungkin Ada Karena Sudah Bosan Selingkuh Dengan Manusia Dengan Kambing Juga Selingkuh Saking Jahatnya Jahat Ini Orang Ini Akhirnya Dia Ditegur Oleh Tuhan Bertobat Masuk Ruang Pengakuan Menerima Sakramentobat Ngaku Dosa Kepada Pastur Manusia Tapi Setan Tetap Tidak Bisa Karena Dikatakan Tetap Sekali Berdosa Mereka Berdosa Terus Maka Tidak Ada Setan Bertobat Jadi Tidak Ada Setan Pengen Ngaku Dosa Itu Tidak Ada Serem Juga Lagi Melayani Sakramentobat Tiba-tiba Tok Tok Siapa Itu Setan Pastur Wah Ngapain Tan Pengen Bertobat Pastur Allah Mengampunimu Tidak Ada Jadi Setan Tidak Ada Yang Bertobat Setan Maka Disebut Tetap Radikal Artinya Apa 100% Tidak Ada Sekecil Apapun Sampai Akar-akarnya Tetap Artinya Selama-lamanya Itu Maksudnya Maka Anda Tidak Bisa Mendoakan Setan Supaya Bertobat Kalau Mendoakan Suami Bertobat Bisa Suami Banyak Judi Ngikutin Bang Toyib Tiga Bulan Tidak Pulang-pulang Didoakan Tuhan Aku berdoa Untuk Suamiku Markus Suradi Tuhan Nama Fiktif Ini nama Fiktif Semoga Dia bertobat Tuhan Supaya pulang Sentillah Suamiku Markus Suradi Amin Besoknya Dia bisa pulang Anda Tidak Bisa Tuhan Aku berdoa Untuk Lucifer Sentulah Hatinya Tidak Tidak Bisa Karena Dia tetap Sifatnya Berdosa Nah Ini Maksudnya Radikal Dan Tetap Itu Seperti Itu Bagian Berikutnya Ini Sudah Ada Keterangan Yang Tadi Itu Bagian Berikutnya Dari KGK 393 Mari Baca Sama-sama Karena Sifat Tetap Keputusan Mereka Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali Dan Bukan Karena Kekurangan Belas Kasian Ilahi Yang Tidak Terbatas Maka Dosa Para Malaikat Itu Tidak Dapat Diampuni Selanjutnya Bagi Mereka Tidak Ada Penyesalan Sesudah Jatuh Sama Seperti Bagi Manusia Sesudah Kematian Perhatikan Jadi Malaikat Tidak Dapat Diampuni Ini Bukan Karena Kurang Kurang Bukan Karena Tuhan Kurang Belas Kasih Tapi Karena Mereka Tidak Bisa Bertobat Itu Maksudnya Ini Sama Seperti Manusia Setelah Kematian Begini Aku Ceritakan Semoga Yang Berdosa Berdosa Jadi Ingat Kalau Manusia Belum Mati Dia Masih Punya Kesempatan Pertobatan Jadi Selama Manusia Masih Hidup Di Atas Muka Bumi Ini Apapun Dosanya Di Ampuni Jelas Tapi Begitu Kematian Mati Detik Itu Juga Tidak Dapat Lagi Ada Pertobatan Maka Dikatakan Bagian Terakhir Sama Seperti Manusia Sesudah Kematian Nah Itu Ini Bagian Yang Perlu Kita Mengerti Jadi Nanti Jangan Bertanya Pastor Kalau Setan Bisa Masuk Surga Enggak Enggak Bisa Karena Mereka Tidak Bisa Bertobat Mari Dosanya Apa Sebenarnya Setan Itu Atau Malaikat Malaikat Yang Jatuh Tadi Dosanya Apa Kita Diberi Keterangan Mari Kita Baca Sama Sama Dalam Kitab Kejadian 3 Ayat 4 Sampai 5 Inilah Dosanya Malaikat Yang Jatuh Tadi Mari Baca Sama Sama Tetapi Ular Itu Berkata Kepada Perempuan Itu Sekali Kali Kamu Tidak Akan Mati Tetapi Allah Mengetahui Bahwa Pada Waktu Kamu Memakannya Matamu Akan Terbuka Dan Kamu Akan Tahu Tentang Fokus Pada Bagian Yang Kuning Fokus Pada Bagian Kuning Bagian Kuning Bunyinya Apa Sama Sama Menjadi Seperti Sekali Lagi Sama Sama Menjadi Seperti Allah Ini Dosa Terbesar Jadi Malaikat Yang Statusnya Ciptaan Sudara Sudariku Ciptaan Dia Pengen Menjadi Seperti Allah Yang Disembah Pengen Menjadi Seperti Allah Yang Punya Kuasa Jadi Inilah Awal Dosa Malaikat Ingin Menjadi Seperti Allah Atau Ingin Menjadi Allah Padahal Dia Sama Sekali Bukan Sang Pencipta Nah Ini Supaya Kita Paham Mengenai Dasar Dasarnya Yuk Kita Baca Sama Sama Di dalam Injil Yohanes 8 Sama Sama Iblislah Yang Menjadi Bapamu Dan Kamu Ingin Melakukan Keinginan Keinginan Bapamu Ia Adalah Pembunuh Manusia Sejak Semula Dan Tidak Hidup Dalam Kebenaran Sebab Di dalam Dia Tidak Ada Kebenaran Apabila Ia Berkata Dusta Ia Berkata Atas Kehendak Yang Sendiri Sebab Pendusta Dan Bapak Segala Dusta Nanti 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 Masih Ada Waktu Aku Tunjukkan Bagaimana Penerapan Ayat Ini Mengenai Dunia Gaib Mengenai Dunia Setan Nanti Nyambung Kepada Pertanyaan Bapak Yang Di depan Bedanya Apa Akan Nyambung Jadi Setan Itu Bapak Segala Dusta Terbuka Lagi Sekarang Pertanyaan Supaya Makin Memperjelas Jadi Sekarang Alurnya Kita Mulai Tahu Malaikat Diciptakan Ingin Menjadi Allah Akhirnya Mereka Jatuh Dalam Dosa Berubah Istilahnya Menjadi Setan Iblis Dan Di saat Itu Mereka Dengan Radikal Dan Tetap Menolak Kerajaan Allah Maka Tidak Bisa Bertobat Karena Tetap Sekali Selama Lamanya Dosa Terus Dan Dosa Terus Silahkan Pertanyaan Ya Yang Belum Dulu Pak Nanti Saya Beri Kesempatan Lagi Ya Karena Belum Saya Jawab Terima Kasih Pastor Saya Elisabeth Saya Mau Tanya Tentang Yang Tadi Bawa Kalau Sudah Tes Tes Kok Gak 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 Katakan Di Kitab Suti Tadi Terima kasih Romo Bahwa molekat Yang sudah Jatuh Itu Tidak Bisa Diampuni Dosanya Seperti Manusia Juga Kalau Sudah Meninggal Tidak Bisa Diampuni Dosanya Bagaimana Dengan Doa Doa Kita Untuk Para Arwah Saya Betulkan Sedikit Bu Bukan Tidak Bisa Diampuni Dosanya Tetapi Tidak Bisa Bertobat Nah Harus Dibedakan Itu Berbeda Saya Jelaskan Jadi Setelah Kematian Manusia Tidak Bisa Bertobat Bukan Tidak Bisa Diampuni Dosanya Perhatikan Logikanya Malaikat Jatuh Dalam Dosa Tetap Sekali Untuk Selama Lamanya Sehingga Tidak Dapat Bertobat Karena Tidak Dapat Bertobat Berarti Tidak Diampuni Karena Tidak Dapat Bertobat Paham Nalarnya Manusia Setelah Kematian Bukan Tidak Dapat Diampuni Dosanya Tetapi Tidak Dapat Bertobat Maksudnya Setelah Manusia Mati Tidak Ada Lagi Kesempatan Untuk Bertobat Tetapi Doa Doa Manusia Di Alam Dunia Ini Membantu Dia Tapi Pertobatannya Sudah Tidak Bisa Pokoknya Gampangnya Hanya Mengandalkan Saja Bagaimana Orang Lain Menolong Gampangnya Begitu Orang Mati Dia Diam Saja Sudah Ngesot Saja Mengandalkan Orang Orang Lain Untuk Membawanya Doa Doa Itulah Yang Membawa Orang Tapi Pertobatan Dari Dirinya Sendiri Sudah Tidak Bisa Ini Tema Lain Yang Nyambung Kesana Juga Tema Mengenai Dunia Di Seberang Kematian Kapan Kapan Kita Bicara Tapi Prinsipnya Ringkas Seperti Itu Selanjutnya Bagian Lain Depan Ini Depan Sikali Silahkan Selamat Malam Romo Saya Masih Penasaran Yang Dimaksud Dengan Malaikat Disini Yang Dimana Tadi Romo Menjelaskan Bahwa Sebelum Bumi Ini Sudah Ada Malaikat Malaikat Yang Dimaksud Dalam Alkitab Itu Apa Tujuan Tuhan Menciptakan Malaikat Itu Untuk Apa Apakah Itu Tujuan Untuk Menjaga Manusia Atau Apakah Ada Tujuan Yang Lain Nah Yang Ketiga Itu Kalau Kita Tarik Seperti Kehidupan Sekarang Yang Dimana Orang Lebih Percaya Kepada Mitos Itu Bisa Disebut Dengan Alam Goib Yang Dimana Mereka Melakukan Sesembahan Misalnya Contohnya Kayak Di Jogja Mereka Melakukan Sebuah Apa Membuat Sebuah Sesajen Ke Apa ya Ke Pantai Parintritis Karena Kenapa Itu Untuk Mempercayai Ratu Apakah Itu Bertentangan Dengan Gereja Karena Ya Menurut Saya Itu Itu Udah Udah Jauh Dari Nalar Manusia Karena Itu Bertolak Belakang Kepada Manusia Yang Dimana Orang Malah Percaya Kepada Mistis Dibandingkan Kepada Tuhan Terima Kasih Malaikat Gunanya Apa Ini Gunanya Yuk Kita Baca Sekali Lagi Bersama Sama Mereka Ada Sejak Penciptaan Dunia Dan Sepanjang Seluruh Keselamatan Manusia Nah Itulah Gunanya Inilah Gunanya Malaikat Jadi Malaikat Itu Melayani Rencana Ilahi Jadi Pelayan Apapun Yang Tuhan Suruh Mereka Melaksanakan Jadi Malaikat Dijelaskan Disini Bagian Yang Melayani Rencana Ilahi Tuhan Pengen Apa Nyuruh Malaikat Tuhan Pengen Apa Nyuruh Malaikat Itu Gampang Intinya Pertanyaan Kedua Yang Dimana Mana Ada Halal Gaib Seperti itu Apakah Bertentangan Dengan Ajaran Katolik Tentu saja Bertentangan Karena Kita Meminta Hanya Kepada Allah Saja Ayat Pertama Atau Perintah Pertama Dari Sepuluh Perintah Allah Jangan 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 Padamu Allah Lain Jelas Sekali Sedangkan Tidak sedikit Orang Nyambung Juga Ke Bapak Tadi Itu Yang Justru Meminta Ketempat Tempat Seperti Itu Siapa Dalang Di Balik Itu Siapa Dalang Di Balik Itu Sosok Siapa Di Balik Itu Malaikat Yang Jatuh Logikanya Dari Mana Karena Malaikat Yang Jatuh Pengen Disembah Seperti Allah Pengen Dimohon Seperti Allah Pengen Orang Orang Datang Kepadanya Dia Seperti Allah Jadi Di Balik Tempat Tempat Apapun Tempatnya Apapun Namanya Apapun Istilahnya Tempat Sana Minta Ini Tempat Sana Minta Itu Di Balik Itu Tidak Mungkin Tuhan Di Balik Itu Selalu Merupakan Malaikat Yang Jatuh Dari Mana Dasar Dan Nalarnya Karena Mereka Ingin Menjadi Seperti Allah Coba Dibayangkan Ketika Contoh Disini Dipasang Disini Ada Apa Mbah Mbah Siapa Mbah Made Nama Fiktif Mbah Made Disini Ada Petilasan Mbah Made Kalau Kamu Datang Kesini Bawa Sesajen Setiap Kali Datang Kesini Tirakat Jadi Jadi Orang Datang Kepada Mbah Made Mbah Made Yang Sudah Tidak Ada Itu Sudah Mati Dia Mbah Made Membawa Sesajen Siapa Dibalik Itu Dibalik Itu Adalah Malaikat Yang Jatuh Alias Setan Kenapa Dia Kurang Kerjaan Karena Dia Pengen Menjadi Allah Ketika Orang Datang Ritual Itu Seperti Orang Menyembahnya Seperti Orang Berbakti Kepadanya Seperti Orang Melakukan Penyembahan Kepada Setan Yang Dibalik Itu Sehingga Disitulah Dia Memuaskan Egonya Sendiri Yaitu Setan Tadi Itu Dia Merasa Ah 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 Sekarang Tercapai Cita 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 Orang Orang Datang Untuk Mengagungkan Aku Ah 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 Bis Kayak setan Belum Nanggep Maksudnya Semua Tempat Seperti Itu Di Balik Itu Pasti Kuasa Gelap Yang Datang Kita Sujud Kita Mohon Kenapa Ya Karena Itu Motivasinya Jadi Tempat Tempat Seperti Itu Mau Pesugihan Minta Kaya Mau Pengasihan Minta Cantik Kalau Kamu Wajahnya Miring Mata Satu Disini Satu Disini Dikasih Pengasihan Kalau Orang Lihat Wah Hitam Botak Langsung Kayak Tom Cruz Itu Pengasihan Semua Dibalik Itu Dalangnya Adalah Malaikat Yang Jatuh Karena Dia Pengen Disembah Dia Pengen Dimohon Dia Pengen Orang Datang Kepadanya Untuk Memuliakan Dia Cukup Jelas Baik Selanjutnya Di sebelah Sana Halo Selamat Selamat Malam Romo Saya Dita Saya Mau Tanya Sebenarnya Apa Ya Lanjutan Dari Jawabannya Romo Tadi Yang Pertama Romo Mengatakan Bahwa Setelah Manusia Meninggal Detik Itu Juga Dia Menghadap Gitu Ya Halo Gitu Saya Mau Tanya Dari Jawaban Romo Itu Saya Mau Tanya Kalau Yang Gentayangan Itu Seperti Apa Kenapa Ada Yang Disebut Dengan Arwah Penasaran Kayak Gitu Itu Yang Pertama Yang Kedua Soal Yang Hewan Yang Tadi Itu Ya Gak Harus Melulu Hewan Gitu Ya Tapi Secara Garis Besar Saya Mau Tanya Kalau Dikator Sendiri Mempercayai Ada Reinkarnasi Gak Karena Ada Fenomena Fenomena Juga Yang Ini Kehidupan Saya Sebelumnya Segala Macam Terima Kasih Romo Baik Pertanyaanmu Ini Adalah Pertanyaan Untuk Dua Tema Yang Lain Jadi Tema Pertama Reinkarnasi Ada Nanti Undang Saya Lagi Nomor Dua Dunia Seberang Kematian Itu Ada Temanya Tapi Aku Akan Jawab Secara Singkat Reinkarnasi Tidak Ada Bahkan Secara Ilmiah Tidak Terbukti Itu Jawaban Singkat Yang Lebih Panjang Kapan Romo Tergantung Diundang Lagi Siti Kapan Nomor Pertama Pertanyaan Ini Menarik Shooting Harus Benar Suaranya Supaya Terdengar Shooting Yang Bagus Karena Justru Di bagian Ini Banyak Orang Tersesat Banyak Orang Katolik Bahkan Karena Pengetahuan Kurang Karena Ilmu Mengenai Dunia Gaib Kurang Maka Yang Didengarkan Adalah Pendapat Masyarakat Pasang Kuping Baik Kameranya Bagus Harus Kamu Shooting Dengan Baik Bagian Ini Yang Lain Boleh Terhapus Tapi Ini Jangan Yang Bagus Jangan Terhapus Arwah Gentayangan Kenyataannya Ada Romo Betul Ada Dan Itu Kenyataannya Ada Tapi Ilmu Kita Harus Tahu Siapa Di Balik Itu Begini Ceritanya Biasanya Di Tempat Tertentu Ada Arwah Gentayangan Alah Kalau matinya Mati Tidak Wajar Di Perapatan Anak Mabuk Mabukan Tabrakan Dua Modar Dua-duanya Di Perapatan Modar Anak Mabuk Mabukan Besok Sore-sore Aku Lewat Ada Yang Nangis Suara Tanpa Wujud Tolong Ini Ini Terus Contoh Yang Lain Engkong Meninggal Tiga Tiga Hari Kemudian Loh Kok Di Taman Ada Engkong Kelihatan Ada Engkong Di Taman Loh Kok Ngerokok Engkongnya Malah Bikin Kopi Segala Pernah Mendengar Seperti Itu Kalaupun Belum Pernah Mengalami Pasti Pernah Mendengar Itu Gejala Umum Dalam Masyarakat Kita Jadi Orang Sudah Meninggal Menampakkan Diri Lagi Entah Secara Suara Entah Secara Mimpi Entah Secara Wujud Meskipun Samar Samar Clear Jelas Dalam Gejala Itu Ada Yang Harus Kamu Tahu Saudara Saudariku Seiman Yang Percaya Kepada Yesus Yesus Dan Setelah Ini Jangan Sampai Salah Lagi Aku Serius Karena Banyak Orang Katolik Salah Siapa Dibalik Itu Sebenarnya Ini Masuk Tema Dunia Setelah Kematian Manusia Meninggal Dunia Detik Itu Juga Diadili Berarti Tidak Mungkin Ada Manusia Lolos Memangnya Tuhan Kurang Sakti Kok Ada Manusia Lolos Gentayangan Artinya Ini Poin Pertama Begitu Manusia Meninggal Dunia Pengadilan Menanti Detik Itu Juga Artinya Roh Manusia Pada Detik Dia Meninggal Tidak Mungkin Ada Yang Lolos Dari Pengadilan Tuhan Ditentukan Tus Surga Tus Neraka Selesai Tidak Ada Roh Yang Kembali Ke Alam Muka Bumi Ini Itu Poin Pertama Pegang Baik Baik Romo Kenyataannya Kok Ada Sekarang Kita Harus Terdas Dan Pinter Memakai Ilmu Ajaran Gereja Katolik Yang Harus Kita Tanya Adalah Kalau Ternyata Ada Engkong Muncul Ada Pak D Muncul Ada Papamu Kelihatan Lagi Sudah Meninggal Siapa Dibalik Itu Inilah Yang Harus Kita Jawab Siapa Dibalik Itu Pegangan Pertama Kita Alkitab Alkitab Mengatakan Detik Dimana Orang Meninggal Roh Diadili Artinya Apa Tidak Mungkin Lolos Tidak Mungkin Ada Namanya Roh Yang Berkeliaran Bebas Kemana Mana Memangnya Setia Novanto Dikurung Dia bisa Keliharan Tuhan Maha Sakti Tuhan Maha Semua Roh Ini Pegangan Pertama Alkitab Katakan Orang Meninggal Dunia Diadili Artinya Tidak Tidak Mungkin Ada Roh Yang Berkeliaran Terpegang Dulu Intinya Bisa Memegang Intinya Nomor Dua Kok Nyatanya Ada Romo Mati Menampakkan Diri Kalau Belum 40 hari Katanya Masih Nah Ini Dia Di balik Itu Memang Kelihatannya Engkongmu Memang Kelihatannya Pak Demu Tetapi Itu Setan Yang Menyamar Sebagai Pak Demu Setan Yang Menyamar Sebagai Papamu Setan Yang Menyamar Sebagai Orang Yang Telah Meninggal Karena Orang Telah Meninggal Tidak Ada Lagi Dia Kembali Ke Alam Dimana Dia Diciptakan Yaitu Di Akhir Diadili Berarti Kalau Ada Penampakan Tak Dekati Kameranya Kalau Ada Penampakan Itu Artinya Adalah Roh Setan Setan Yang Menyamar Menyerupai Orang Yang Meninggal Jelas Itu Maksudnya Nomor Tiga Belum Selesai Jangan Tepuk Tangan Dulu Kenapa Setan Kurang Kerjaan Romo Kenapa Setan Kurang Kerjaan Harus Menyamar Menyamar Sebagai Pak D Menyamar Sebagai Engkong Karena Setan Mau Membuat Penipuan Kepadamu Ingat Tadi Ayat Alkitabnya Bapak Segala Dusta Tiba-tiba Engkong Mudateng Sudah Meninggal Tiga Hari Yang Lalu Engkong Mudateng Wah Panggil Orang Pinter Yang Minum Tolak Angin Itu Ditanyai Kalau betul Kamu Engkong Coba Kamu Ngomong Tai Lalatnya Dimana Padahal Tai Lalatnya Tersembunyi Di bawah Udel Tiga Senti Bisa Jawab Bahkan Pertanyaan Pertanyaan Rahasia Bisa Jawab Pikirannya Orang Yang Masih Hidup Ini Pasti Betul Engkong Karena Ditanya Segala Yang Rahasia Dia Tahu Kalau Betul Kamu Engkong Engkong Made Contohnya Engkong Kalau Betul Kamu Engkong Made Coba Utangnya Bapakku Berapa Dia Sebutkan Sampai Titik Komanya Tahu Semuanya Dan Tahu Tahu Utang Itu Ini Mau Mencari Penyesatan Sehingga Orang Yang Masih Hidup Mengira Ini Engkong Yang Telah Meninggal Sedangkan Yang Bicara Sesungguhnya Roh Jahat Setan Yang Menyamar Sebagai Orang Yang Meninggal Itulah Itulah Masyarakat Disebut Arwah Gentayangan Itulah Yang Masyarakat Disebut Roh Yang Masih Kembali Lagi Jadi Di Dalam Iman Katolik Kalau Kita Melihat Runtutan Runtutan Ajaran Gereja Katolik Dengan Jelas Tidak Mungkin Ada Arwah Gentayangan Kenyataannya Ada Betul Kenyataannya Ada Tapi Kita Orang Katolik Harus Pinter Harus Bisa Membuka Kedok Siapa Di balik Itu Dan Kita Tahu Sekarang Di balik Itu Adalah Setan Yang Menyamar Sebagai Orang Yang Meninggal Sekarang Tips Tipsnya Kalau Mungkin Mengalami Seperti Itu Karena Pasti Masih Ada Yang Meninggal Kalau Mengalami Seperti Itu Keluarga Muncul Entah Dalam Wujud Suara Dalam Wujud Apapun Bahkan Dalam Mimpi Satu Abaikan Dua Berdoa Santo Mikael Seperti Yang Tadi Sudah Kuberikan Tiga Perciki Rumahmu Dengan Air Suci Hari Ketiga Tidak Akan Muncul Lagi Sebab Dia Bukan Ngkongmu Sebab Dia Bukan Pak Demu Sebab Dia Bukan Papamu Sebab Dia Bukan Mamamu Tetapi Setan Yang Menyamar Tipsnya Tiga Satu Abaikan Jangan Malah Rajin Cari Orang Pinter Wah Ini Ngkong Ini Jangan Jangan Mau Pesan Yang Belum Sempat Dipesankan Gak Mungkin Karena Apa Begini Sudara Sudariku Orang Yang Sudah Meninggal Tidak Ada Lagi Urusan Dengan Dunia Ini Orang Yang Meninggal Menghadap Allah Dekat Dengan Allah Maka Dia Tidak Lagi Memikirkan Dunia Ini Tidak Ada Pesan Yang Tertinggal Tidak Ada Tidak Ada Karena Orang Yang Telah Meninggal Kepasrah Tingkat Tinggi Maka Dia Memasrahkan Kepada Allah Yang Masih Hidup Di Atas Muka Bumi Ini Dalam Keyakinan Yang Sempurna Bahwa Allah Memelihara Yang Masih Hidup Meskipun Dalam Pandangan Manusia Kekurangan Atau Ada Apa-apa Saja Tidak Ada Pesan Yang Tertinggal Anak Yang Tertukar Apalagi Tidak Ada Satu Tipsnya Abaikan Dua Doa Santo Mikael Tiga Perciki Rumahmu Dengan Air Suci Air Yang Dimintakan Berkat Kepada Pastor Bawa Air Biasa Pulang Misa Pastor Minta Diberkati Air Ini Percikan Seluruh Rumah Hilang Dalam Tiga Hari Jadi Ini Harus Tahu Terima Kasih Bertanya Tentang Itu Karena Di Bagian Ini Banyak Orang Katolik Justru Tersesat Karena Mendengarkan Pandangan Masyarakat Sedangkan Pandangan Katolik Beda Lagi Begitu Selesai Atau Masih Pertanyaan Silahkan Ibu Di Depan Dan Yang Di Belakang Silahkan Mohon Ibu Yang Di Depan Silahkan Lebih Dulu Pastor Nama Saya Ibu Wahyudi Saya Ingin Menanyakan Tentang Penampakan Bagaimana Bedanya Penampakan Tentang Yesus Kristus Sesudah Tiga hari Kebangkitan Hanya Itu Penampakan Tuhan Yesus Kristus Baik Bu Terima Kasih Tuhan Yesus Kristus Setelah Kebangkitan Itu memiliki Badan Dan itulah Seperti itulah Kita nanti Ini tema Lain Jadi ada Banyak tema Sebenarnya Ini tema Lain Tema Akhir Jaman Sebenarnya Aku Percayakan Dan kebangkitan Badan Jadi ini tema Kebangkitan Badan Sebenarnya Saya jawab Singkat Tuhan Yesus Kristus Pada saat Kebangkitan Bukan hanya Roh Bukan hanya Roh Ada Badannya Itulah Kenapa Gereja Katolik Meyakini Kebangkitan Badan Jadi Badannya Tuhan Yesus Bisa Dirabak Itulah Kenapa Pada saat Murid Murid Tidak Percaya Kan Dikatakan Kamu datang Pegang Tanganku Pegang aku Ini aku sendiri Masih belum percaya Minta ikan Mana Ada makanan Diberi ikan Kalau mungkin dulunya di Bandung Diberi siomai pasti Diberi ikan Makan di depan Para murid Tetapi Tubuhnya Adalah Tubuh Kemuliaan Tubuh Kemuliaan itu seperti apa Undang saya lagi Nanti bagian Kapan-kapan Secara singkat Satu Masih Sama Dengan Tubuh Yang lama Tetapi Dua Berbeda Total Pusing Tidak Sama Tetap Masih Sama Dikenali Seperti ini Tetapi Berbeda Total Samanya Bagaimana Murid Murid Masih Kenal Itu Yesus Wajahnya Sama Total Berbeda Bagaimana Pintu Pintu Terkunci Ada Dalam rumah Para Murid Pintu Pintu Terkunci Tuhan Yesus Dalam Bahasa Jerman Ujuk Ujuk Masuk Tidak Pakai Ketok Pintu Tidak Pakai Pencet Bel Pintu Tidak Perlu Dibuka Beliau Masuk Tiba-tiba Di Tengah Para Murid Sama Tapi Beda Seperti Apa Romo Itu Kami Tidak Bisa Membayangkan Matilah Dulu Nanti Baru Tahu Ya kita semua Baru akan Tahu Nanti Gitu Kan Tapi Teorinya Begitu Saya bisa Menjelaskan Lebih panjang Daripada Ini Tapi Nanti Ini Ya Tapi Jelas ya Bu Ya Badannya Ada Sama Tapi Total Berbeda Terima 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 Kasih Di belakang Silahkan Supaya Ada Keadilan Silahkan Selamat Malam Pastor Selamat Malam Pastor Nama Saya Dwi Harsono Tadi Pastor Sampaikan bahwa malaikat itu jatuh ke dalam dosa akibat iri atas kekuasaan Tuhan nah ini masalah kekuasaan pada era sekarang ini banyak orang mengejar kekuasaan pastor kekuasaan dalam arti yang zaman sekarang adalah kedudukan ataupun jabatan nah kedudukan atau jabatan itu diartikan sebagai mengatur orang lain atau memaksa diri sendiri lebih diakui daripada orang lain atau diberikan keleluasaan untuk itu nah pertanyaan saya pastor apakah mengejar kekuasaan yang seperti itu adalah berdosa itu saja pastor terima kasih baik pak berdosa ketika kekuasaan dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri tentu saja kita harus ingat setan ketika ingin menjadi Allah ingin menjadi seperti Allah bukan untuk siapa-siapa untuk dirinya sendiri jadi dosa ketika mengejar kekuasaan lalu untuk keuntungan dirinya sendiri tapi ketika kekuasaan dicari untuk bahasa tetangga kemaslahatan menyejahterakan orang jadi kalau anda jadi caleg anda jadi calon presiden misalnya atau apapun yang kekuasaan tapi ketika jadi tidak korupsi sepeser pun bahkan gaji pun direlakan seperti contoh yang pernah ada waktu itu gak usah saya sebut semua orang tahu membangun benar-benar disejahterakan masyarakat tentu itu bukan suatu dosa dosa ketika kata kuncinya salah guna maka ada penyalahgunaan kekuasaan begitu pak saya nyambung kepada bapak yang di depan eh tadi bapaknya sudah gak ada ya oh lagi ke belakang ya sudah nanti jawabannya nanti supaya beliau mendengar pertanyaan dulu silahkan di belakang itu silahkan ya kemudian nanti ibu yang di depan ya bu ya 1, 2, 3 ya 1, 2, 3 silahkan nanti satu persatu langsung saya jawab supaya tidak lupa tadi pak siapa namanya pak siapa namanya pak jadat ah yang mana jadat tidak kandung silahkan selamat malam pastor nama saya Dodi pastor saya mau bertanya mengenai jatuhnya malaikat pertama yang kedua mengenai hawa yang jatuh yang terakhir adalah tentang Judas Iskariot ya apakah kejatuhan-kejatuhan ini Tuhan gak antisipasi kan seharusnya Tuhan malah tahu ya terutama yang Judas Iskariot itu sebelum dia berbuat dosa pun Tuhan Yesus sudah bicara beberapa kali bahwa akan ada orang yang ada mengkhianati segala macam apakah kejatuhan itu termasuk dalam perencana Tuhan itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua adalah jatuhnya iblis itu kan pada akhirnya diwahyukan diceritakan bahwa semuanya akan masuk neraka apakah iblis yang sangat malaikat lah yang sangat bijaksana lebih dari manusia itu gak tahu resikonya kita aja tahu ya resiko pemalaikat itu gak tahu resikonya itu kedua yang terakhir titipan dari Bapak yang tentang gentayangan Bapak ini kalau saya gak salah tangkap Pak ya nanti koreksi aja apakah jangan-jangan penampakan Bunda Maria iblis juga jangan-jangan itu cukup dari pertanyaan terakhir ku jawab penampakan Bunda Maria bisa iblis kalau tidak diperiksa dengan sungguh-sungguh itulah kenapa gereja katolik selalu hati-hati dengan penampakan dan diperiksa dengan sungguh-sungguh jadi kalau penampakan yang sudah diresmikan dan diakui gereja pasti itu Bunda Maria karena sudah menggunakan penelitian yang sungguh-sungguh baik penelitian jasmani maupun rohani jadi begitu gereja mengatakan ini penampakan otentik contoh di Lourdes itu pasti Bunda Maria karena tidak mungkin bertahan di depan doa-doa gereja kalau itu penampakan setan setan itu gampang banget dibuka ke doknya kok doa malaikat air suci ke dokter buka jadi kalau ngaku Bunda Maria dikepret air suci mental dia gampangnya begitu jadi kepastiannya 100% kalau mengenai penampakan Bunda Maria yang sudah diresmikan oleh gereja masalahnya kan tidak semua diresmikan justru karena gereja hati-hati jangan-jangan itu roh jahat karena beberapa penampakan terbukti itu bukan penampakan Bunda Maria tapi penampakan roh jahat pertanyaanmu sendiri mengenai jatuhnya malaikat jatuhnya manusia Tuhan sudah tahu Tuhan sudah tahu sampai akhir cerita dalam satu kali pandangan Tuhan tahu dari awal penciptaan sampai hari kiamat kata kuncinya ada pada kehendak bebas anugerah paling besar kepada malaikat dan kepada manusia itu kehendak bebas jadi kalau mau mencintai Tuhan itu karena kehendakmu kalau tidak mencintai Tuhan karena kehendakmu jadi diberikan kepada malaikat dan diberikan kepada manusia kehendak bebas itu maka karena kehendak bebas manusia bisa berbuat dosa setan yang awalnya malaikat juga bisa berbuat dosa gambangnya begini aku pakai gambaran untuk menggambangkan omonganku karena barusan pasti kamu masih ruwet Tuhan pengen dirinya dan manusia saling mengasihi Tuhan mengasihi kita kita mengasihi manusia bisa disebut mengasihi kalau apa kalau ada kehendak bebas Tuhan bisa enggak menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa bisa tapi itu robot artinya robot ciptaan Tuhan semua manusia dibikin manut bisa tapi itu bukan cinta gampangnya begini dirimu laki-laki tulen mencintai perempuan lebih seneng mencintai perempuan yang bisa ngomel bisa marah atau lebih seneng saya kasih robot yang manut apapun yang kamu suruh bapak-bapak ibu-ibu lebih seneng mana kalau punya istri manut terus tapi robot sana bu sana bikin teh bikin teh bikin kopi bikin kopi ngepel ngepel apapun akan dituruti manut tapi itu hanya diprogram untuk menurutimu atau seorang istri yang kadang-kadang ngomel menyebalkan tapi kalau mencintai itu dua pihak dengan sangat manis itu gambarannya jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat dengan kehendak bebas supaya Tuhan dan ciptaannya saling mengasihi itu intinya konsekuensinya pilihan bebas itu kehendak bebas itu memang bisa salah bisa benar yang salah jadi setan tadi yang benar dia tetap mengabdi kepada Tuhan tetapi cintanya penuh untuk menggambarkan sebenarnya sederhana begitu pasti dirimu lebih seneng punya pasangan manusia beneran yang kadang-kadang melawan kadang-kadang ngomel dan menyebalkan tapi kalau mencintai itu I love you coba bayangkan memeluk robot yang apapun kita suruh dia mau oh I love you I love you I love you apa rasanya itulah perasaan Tuhan kira-kira semoga bisa menangkap baik Ramo bagian depan Ramo kita akan break dulu baik break dulu silahkan ya persembahan silahkan biar semakin penasaran kan ngintip jadi gak usah banyak-banyak tadi yang ibu yang di depan dan yang di belakang ini tadi yang sudah saya katakan dua ini ya ibu di depan dan yang di tengah tadi saya sudah bilang ya boleh nyambung ke pertanyaan Pak Ceceng nanti selamat malam selamat malam saya Ibu Rusdi sebetulnya saya bertanya itu malu Romo karena tadi saya sudah dibisik-bisik aku tuh malu nanyanya gitu karena gini Romo kalau ini benar atau tidak dan saya tanya sama pastur kalau misalnya buat apa maksudnya tidak baik atau gimana saya bisa diarahkan ya gini Romo kalau saya berdoa ya berdoa rusario gitu tiba-tiba ada nampak wajah gitu tapi saya tidak tahu saya gak mengerti sekali itu waktu itu nah pada waktu saya ikut seminar ya saya bertanya konseling kepada Ibu konseling Ibu saya seperti ini gitu ya oh doakan saja itu tuh Romo arwah yang minta tolong atau apa ya gitu makanya saya bertanya supaya lebih jelas gitu terima kasih Romo memang tidak ada arwah yang gentayangan itu jelas tetapi Tuhan mengizinkan kadang-kadang beberapa yang berada di api penyucian minta tolong kepada kita tapi cirinya gampang sekali kalau Anda merasa cukup suci sangat suci bahkan kemungkinan banyak dimintai tolong tapi kalau Anda merasa tidak terlalu suci ya saya aja kurang kok dimintai tolong maka kemungkinan yang kedua itu roh jahat maka caranya sederhana satu doakan doa santu Mikael saudara-saudariku doa santu Mikael ini tadi yang ku berikan kepadamu tadi itu itu doa praktis untuk kuasa jahat maka kalau muncul seperti itu doakan santu Mikael dan itu pasti menguji 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 roh apakah itu sungguh dari Tuhan atau tidak jadi doa santu Mikael itu doa yang diberikan oleh gereja katolik melalui perantaraan paus Leo sayangnya dan ini saya yakin kerjaan roh jahat sayangnya doa itu lenyap dan orang katolik hampir tidak kenal lagi anda kenal doa itu itulah ini saya yakin kerjaan roh jahat karena doa itu doa yang penuh kuasa maka kenal lagi file-nya ada di panitia minta nanti file-nya ada doanya karena doa ini doa yang sungguh-sungguh diarahkan untuk gampangnya nembak langsung pada kuasa jahat dan anda disini saya pengen tahu survei singkat siapa yang masih tahu tentang doa Mikael tolong angkat tangan siapa yang masih tahu gak sampai 10 orang ini jelas kerjaan kuasa jahat yang membuat betul yang membuat matamu tertutup terhadap doa yang diarahkan langsung menyerang kuasa jahat siapa yang masih mempraktekan doa ini astagfirullahaladzim oh 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 hampir gak ada praktekan doa ini malam sebelum tidur atau 3 kali sehari ini doa yang penuh kuasa kalau yang dilawan kuasa jahat ya begini doa itu macem-macem kan seperti obat tetapi penyakit tertentu membutuhkan obat tertentu itu loh maksudnya jadi kok sakit gigi jangan anda beri obat sakit bisul maksudnya gitu kalau dengan kuasa jahat ya doanya ini kira-kira gitu nanti di share lagi ya tentang doa itu yang di tengah silahkan selamat malam Pak Romo saya Vivi ini pertanyaan masih sama dengan Ibu Rusdi jadi saya pernah pernah dengar di buku Ibu Maria Sima itu dia menceritakan bahwa dia sering mendoakan arwah-arwah yang katanya datang kepada dia ketika karena dia adalah seorang pendoa yang sangat taat namun sedangkan Romo tadi mengatakan bahwa jika seorang sudah meninggal dia akan langsung diadili nah bagaimana caranya kita tahu ya pertama bahwa itu memang arwah kemudian apakah benar Yesus sama seperti yang tadi Romo katakan memberikan izin untuk kepada arwah itu untuk meminta tolong untuk didoakan oleh pendoa-pendoa yang ada di dunia ini terima kasih ya Romo baik terima kasih bagaimana caranya membedakan doa santu Mikael setan tidak tahan terhadap doa ini saya saksinya artinya saya mengalami sendiri setan tidak tahan dengan doa ini satu doa santu Mikael dua air suci sudah itu saja itu caranya yang kedua memang tema ini tidak bisa ringkas karena memang Tuhan sesekali mengizinkan tapi itu agak jarang ya agak jarang mengizinkan yang di api penyucian untuk memohon pertolongan tapi itu sangat jarang kenapa kok bisa mohon pertolongan karena Tuhan izinkan api penyucian itu apa nah ini yang perlu dibahas lebih lanjut sebenarnya kalau gak tahu api penyucian itu apa nanti memang pusing ini temanya sampai jam 12 akhirnya apa ya api penyucian itu sebenarnya begini orang yang jelas masuk surga sudah diputuskan Tuhan masuk surga tapi masih membutuhkan penyucian singkatnya begitu kalau mau lebih diurekan lagi temanya nanti dunia seberang maut nah itu temanya jadi itu memang membutuhkan penyucian tapi itu jarang sekali lalu gampangnya kalau untuk kita-kita ini tanya kepada diri sendiri aku ini banyak doa enggak rajin doa enggak suci enggak lah kalau kamu doa aja jarang suci juga enggak mana ada arwah minta tolong sama kamu ke GR-an kamu itu nah gitu loh cara mendetiksinya gampang gitu loh gak usah sulit-sulit kalau aku ini doa aja males siapa yang meminta tolong kepada pemalas ini kira-kira gitu ini cara gampang untuk mendeteksi tapi kalau dirimu yakin kamu pendoa sudah hampir seperti Santa Faustina wah itu hampir pasti dimintai tolong kalau kita miskin kan enggak ada orang yang minta tolong utang pak wah saya aja kire nah kan gitu loh ini gambaran kekayaan rohani maksudnya kalau anda banyak doa dan suci itu kan kaya secara rohani maka banyak kami minta tolong kalau kamu kire secara rohani siapa yang minta tolong kamu aja enggak tahu nanti masuk menerak apa surga itu bercanda tapi kira-kira gampang untuk mencerna di belakang tadi ada lagi silahkan ya shalom nama saya Arno tadi ada terakhir saya membacakan bahwa setan bisa membunuh manusia ya kan setan bisa apa membunuh manusia dimana dinyatakan pak tadi terakhir yang saya urut dari depan yang agak terakhir tadi ada pendusta itu setan segala saya urut dari depan bapaknya pendusta supaya jangan berdusta dirimu ya ya itu ya adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran saya mau tanya tentang masalah santet pastur ya kan saya pernah menyaksikan juga ada orang ada jarum ada paku ada macam-macam masuk ke tubuh manusia bisa seperti itu terus ada kesaksian kalau dukun santet bilang bahwa orang Kristen itu tidak bisa disantet itu juga satu pertanyaan terus apakah dengan cara tadi selain doa Santo Mikhail juga saya pernah ada di firman Tuhan bahwa dalam namanya kuasa yang di atas di atas langit maupun di bumi maupun di bawah bumi akan bertukuk lutut apakah dalam mengusir setan pun dalam nama Tuhan Yesus itu juga dia doa itu juga bisa lebih lebih baik daripada doa tadi Santo Mikhail itu saja pertanyaan saya terima kasih jawabanku sederhana doa itu tidak untuk dipertentangkan ini doa lebih baik tidak ada begitu tapi disempurnakan itu saja bisa doa Santo Mikhail kemudian dirimu mengatakan dalam nama Yesus itu betul bukan berarti ini lebih baik itu lebih buruk tidak tapi itu disaling melengkapi doa-doakan seperti itu kemudian apakah santet itu bisa benar ada benar ada santet itu bisa benar ada kita harus pinter juga yang menjadi pertanyaan penting siapa dibalik itu kan selalu begitu siapa dibalik itu pertanyaan penting kalau kita membahas alam gaib dibalik itu kuasa jahat karena tidak ada malaikat disuruh melukai orang tidak bisa tapi setan itulah yang melukai orang jadi dibalik tenung santet segala macam selalu kuasa jahat pertanyaan yang lain tadi dikatakan apakah pengikut Yesus Kristus orang Kristen ini tidak bisa disantet ku nyatakan betul tapi kalimatnya kurang pengikut Kristus yang setia kalau anda belok kiri kanan pantatmu kena santet pasti kira-kira gitu jadi betul kenapa tidak mungkin kena karena kuasa Yesus darah Kristus dan kuasa tangannya jauh lebih tinggi dari siapapun dan jaminannya ada dalam Alkitab akan ketunjukkan bagaimana jaminan Allah itu sungguh nyata dalam Alkitab keyakinan kita mari kita baca sama-sama dalam ayat 44 adalah ayat 4 kita baca bersama-sama saudara-saudari kamu berasal dari Allah sama-sama kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini jaminan Tuhan roh yang ada dalam kamu dalam kita tapi syaratnya memang setia saudara-saudari sebab kalau kita tidak setia gampangnya kita kehilangan pegangan pada kuasa roh Allah jadi orang katolik tidak bisa disantet kecuali orang katolik semprul kecuali orang katolik banyak dosa itu jawabanku jaminannya jelas dalam Alkitab nyambung pada Pak Ceceng tadi itu kalau begitu kepada Tuhan Yesus kita meminta kok ada yang minta-minta ke tempat lain tadi itu dari banyak pertanyaan dan jawaban mungkin sudah mulai bisa disimpulkan siapa dibalik itu itu namanya pesugihan dibalik pesugihan orang meminta kekayaan adalah kuasa jahat apakah setan bisa memberi kekayaan ramah bisa kenapa tidak bisa dalam ayat Alkitab ketika gudaan disampaikan tiga kali setan katakan semua kemuliaan ini kuberikan kepadamu bedanya apa gini tak kasih orang minta kepada Tuhan bisa kaya bisa orang minta kepada setan bisa kaya bisa lalu kalau bedanya apa kira-kira begini pak minta kepada Tuhan itu suatu nyala terang ini gambaran minta kepada setan itu juga suatu terang ini gambaran kita minta kekayaan kepada Tuhan itu terangnya seperti terang lampu kalau minta kepada setan terangnya seperti terang kebakaran bisa membayangkan perbedaannya terang kebakaran sama-sama terang tapi menghancurkan nah itu ini gambaran yang kupakai minta kepada Tuhan terangnya lampu yang menerangi ruangan rumah utuh itu minta kepada Tuhan tapi minta kepada setan itu terangnya seperti terang rumah kebakaran rumahnya habis hancur semuanya tapi terang memang terang kebakaran itu kan terang terang nyalanya terang banget itulah orang yang minta kepada setan kaya-kaya terang-terang tapi apa kebakaran habis semuanya nah ini kira-kira gambaran jadi inti pada malam hari ini sebenarnya aku sampai berapi-api ngomong seperti ini itu kenapa aku mau mengajari kalian semua anda semua disini untuk tahu sesungguhnya siapa dibalik itu ilmu yang paling penting mengintip dunia gaib itu begini karena setan itu bapak segala dusta bapak segala dusta itu maksudnya apa dia berusaha apapun supaya tujuannya tercapai dan kadang-kadang ini ilmu baru pasti untukmu kadang-kadang setan tidak menggunakan cara jahat tapi cara yang terlihat baik contohnya ada dalam Alkitab tiga godaan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus dari tiga contoh itu mana yang jahat tiga godaan yang disampaikan oleh setan kepada Tuhan Yesus Kristus tiga pilih saja mana yang dapat kamu sebut kalau dilakukan itu jahat tidak ada mengubah batu menjadi roti jahatnya dimana kalau mengubah batu menjadi roti akan ada banyak orang yang lapar tertolong oleh Tuhan Yesus Terjun dari bubungan baik Allah wah tinggi sekali orang kagum wah begitu terjun tidak sakit malah dia bisa nari jahipongan di atas luar biasa orang kagum kalau orang kagum percaya kepada Tuhan Yesus diberi kekuasaan atas dunia Yesus menjadi raja kamu bisa bayangkan kalau Yesus adalah rajanya pasti adil pasti sejahtera tapi kenapa tiga godaan yang terlihat baik itu ditolak oleh Tuhan jawabannya satu karena itu dusta dari roh jahat aku buktikan beberapa hal contohnya bapak segala dusta itu begini loh setan itu kadang tidak memakai cara yang jahat kadang-kadang memberi kita godaan yang baik loh kok bisa pastor bisa kalau saudara saudari pemalas gak pernah doa susah untuk misah godaannya pasti godaan kemalasan hari minggu tidur bangun misah jam berapa di sini hari minggu jam berapa 6 sama setengah dua kali ya jam 5 bangun setanya bilang ngapain bangun pagi-pagi rajin-rajin amat bobok lagi bobok lagi bobok lagi tenang masih ada masih ada nanti misah yang kedua bobok lagi dia pikirannya misah kedua nanti mendekati misah kedua dia akan bilang ah bangun setanya bilang ngapain kamu sudah kerja seminggu capek minggu hari istirahat ayo bobok ayo bobok bobok lagi tenang kalau hari ini gak gereja minggu depan gereja dia tidak akan kemana-mana masih buka kok bobok lagi bobok lagi bobok lagi dia tidur karena pemalas kalau malas jahat dia digoda tapi kalau orangnya suci kayak saya pengakuannya saya gak suci suci kayak pastor Markus ya kan dia kan tampaknya suci lu jangan ketawa loh itu pastor parokimu loh itu ya seorang suci lah kalau orang suci rajin berdoa rajin beribadah menyembah Tuhan dan berbuat baik tidak mungkin setan menggoda jangan bangun pasti bangun dia setan menggodanya lain menggodanya cara baik cara baik itu bagaimana misah jam 6 jam 4 dia bangun mau tarik selimut setan bilang ayo bangun ini hari yang baik untuk memuji Tuhan kamu harus mengerahkan seluruh kekuatanmu dirimu bangun sekarang ayo bangun bagus ke gereja itu bagus sekali untuk keselamatan dia bangun setelah dia bangun ayo cepat kamu harus pagi-pagi misah jam 6 setengah 6 sampai ke gereja segera nanti berdoa siapkan diri aduh kalau diri ini siap misahkan tersentuh oh my god Tuhan Allahku setan teruskan setelah dia misah pulang selesai ayo kamu jangan lengah berdoa dia makin rajin orang itu makin rajin orang itu makin rajin orang itu beribadat makin hebat apapun diikuti hari minggu misah siangnya ikut doa rosario ikut PDKK 3 kali sehari dimana-mana pokoknya hebat sekali setan tidak mungkin menggoda jangan males tidak mungkin setan akan menggoda tingkatkan terus kita dipanggil untuk hidup suci kita dipanggil dihadirat Allah Tuhan kita haleluya saudara gitu setan juga bilang haleluya jangan salah lalu orangnya makin suci makin hebat lalu setan mengatakan oh Markus kamu orang yang paling hebat di seluruh paroki ini Markus Markus kamu hebat sekali kamu orang yang paling suci separoki ini pastor paroki itu apa gak ada apa-apanya dibandingkan kamu pastor paroki banyak dosa kamu orang paling suci jangankan kok pastor usku bandung kalah suci sama kamu di dalam hatinya setan mengatakan begitu hatinya mengatakan aku Markus Suradi lebih suci dari usku bandung aku orang paling dekat dengan Tuhan dia jatuh di titik itu dengan godaan yang baik dengan nasihat yang sangat bagus dengan nasihat yang positif jadi menghadapi Bapak segala dusta itu kelicikannya luar biasa kita harus waspada bahkan termasuk kalau dalam tenung dan santet tadi jelas santet melukai orang bisa juga hal yang baik saudara-saudari penyembuhan wah metode ini menggunakan ini ini bisa sembuh hati-hati karena Bapak segala dusta bisa bermain di sana Gustav pertanyaan masih ada banyak orang ngacung tapi ya bagaimana mungkin akan diikuti karena sudah malam juga inti dari semuanya ini kalau masih belum puas ya nanti undang lagi ya kalau masih belum puas maaf orang aku ini bukan pria pemuas betul inti dari alam gaib yang akan kusampaikan kepadamu mengintip alam gaib intinya apa kita orang katolik harus pinter ilmunya tahu karena setan itu kedoknya luar biasa kalau kita ilmunya tahu pemahamannya benar langkahnya benar seperti yang ku sampaikan di bagian awal kalau kita ilmunya tidak tahu langkah kita keliru menilai situasi salah sehingga langkah-langkah kita yang dipakai kemudian salah dan kita jatuh dalam perangkap Bapak segala dusta di tujuan malam hari ini sederhana itu kita tahu siapa di balik itu semua siapa di balik itu semua sehingga kita bisa membuka kedoknya setan setan bergedok ini kita buka lah ketahuan lu bergedok lain lagi ya ketahuan mau kemana ya gitu lama-lama setannya stres menggoda kita begitu selamat semoga ada beberapa pencerahan yang dapat engkau tangkap kalau masih ada pertanyaan sana sini semoga lain waktu ada sumur di ladang sehingga kita bisa mandi kok bisa mandi apa sih berjumpa lagi untuk session-session yang lain lagi shalom aleikim selamat menikmati selamat menikmati